bertemu lagi di topik belajar Notion kali ini kita akan membahas tentang database di Notion ya kita akan berkenalan dengan database di Notion seperti apa sih fasilitas yang diberikan Notion untuk database ini karena ini sangat penting ya buat kita untuk bisa menjadi lebih produktif dan lebih termonitor kegiatan dan aktivitas kita nah misalnya di sini pertama-tama kita akan membuat tabel ya tabel inline di sini ada dibagi dua ada inline dan full page ya jadi inline itu memang kalau misalnya tiang wajah seperti ini saya membuat tabel membuat tabel ini kita bikin inline kita pilih tabelnya ya ya misalnya tabel di sini tarulah kita eh studi kasus kalau misalnya saya seorang guru atau seorang dosen misalnya ini adalah tabel kehadirannya kehadiran mahasiswa dosen misalnya di sini ada nama handi sini eh apa absen kemudian kalau kita kasih nama dulu status ya status kemudian di sini ada satu siapa nih misalnya kita pikir absen absen kemudian hadir kemudian sakit nah ya saya ingin hadir di sini dia hadir ya oke ini ada klik kita pilih oh selek oh Andi ya Andi misalnya absen Andi absen nah kemudian misalnya disini Siti kita pilih disini hadil kayak gitu disini jadi disini sakit ya kemudian disini kan ada bikin tanggal disini mungkin kita akan masukkan Z waktu nah kemudian disini kita tambah tanggal berapa sih dia gak masuknya tanggal sekian kemudian di absen hadirnya berarti hari ini ya tanggal 10 kemudian dia sakit ketika tanggal 10 nah seperti ini ya misalnya itu kehadiran mahasiswa dengan menggunakan tabel dan masih banyak properti lain yang bisa digunakan seperti yang bisa dilihat disini jadi kalau kita klik disini jadi kalau kita klik disini nanti di apa tabel atasnya di headline ini ada properti type nya ada text ada number ada select ada multi select ada date ada person ada client media ada checkbox url kemudian ada email ada phone disini juga ada formula ada formula ada formula ada license ada roll up create time create by last edited dan last edited by ya oke nanti kita bahas coba satu-satu oke yaitu menggunakan tabel nah kemudian kita akan lanjut dengan membuat board ya kita board disini kita apas dulu to do list kita akan slash kemudian kita pilih disini untuk board database board database disini nah misalnya karena tadi studi kasusnya tentang dosen dosen biasanya aktivitasnya adalah salah satunya adalah membuat jurnal ya menulis jurnal nah disini ada ada complete ada in progress dan not started ini ada cardnya ya cardnya jadi misalnya saya akan pilih bikin misalnya judul judul misalnya judul mata first ya oke di luar nah ini kemudian saya ini pilih sudah masuk ke in progress kemudian misalnya yang kedua saya akan bikin jurnal crypto currency currency oke ya nah disini ada crypto currency ini belum saya mulai nah seperti itu ya ini bisa jadiin board jadi nanti silahkan bisa dikembangkan sama bapak ibu guru ya dan dosen untuk mengamakan board jurnal yaitu board jurnal ini untuk membuat monitoring sistem progress kita oke kita selesai ini kemudian kita lanjut dengan nanti membuat gallery oke kita lanjut dengan membuat gallery database gallery database slash kemudian jadi disini untuk database gila gallery ya nah disini ada gallery ya di galerinya bisa macam-macam di isinya misalnya galeri aktivitas aktivitas mengajar dan pengabdian masyarakat ini bisa kita tambahkan di dalam page ini kita klik page ini misalnya ini aktivitas apa namanya persiapan persiapan seminar seminar disini bisa ditambah property propertinya apa bisa disini text saya pilih text text tambahin oke 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 ini juga disini bisa to do the list nah to do nya bisa disini apa misalnya persiapan seminar misalnya ya dulu misalnya ini mempersiapkan tulisan mengumpulkan bahan bahan reparasi menyusun tulisan kemudian membuat presentasi nah ya sama misalnya dilakukan seperti halaman seperti biasa nah misalnya seperti ini teman-teman saya bisa membuat seperti galerinya kemudian misalnya apa yang satu mau ditambahin apa tinggal ditambahin aja disini oke itu untuk galeri aktivitas misalnya disini pengabdian masyarakat nah disini misalnya kita ya sorry tulisan misalnya kita teks ya kita deskripsi ya saya kasih kepada deskripsi deskripsi sebenarnya saya isi pelaksanaan di di desa desa halma yara simul ya kemudian misalnya disini saya mau nambahin tanggal tanggal tinggal tinggal nanti tanggal berapa ya oke nah ini tanggalnya kemudian misalnya saya akan tambahin juga disini pekerjaannya pekerjaannya jadi pekerjaannya eh salah instalasi instalasi internet internet kemudian saya kasih lagi checkbox ini kita kasih nama misalnya misalnya si misi jaringan desa kemudian membuat web desa sorry ini berarti saya ubah dulu ubah dulu ke checkbox ya nah seperti ini ya jadi nanti kemudian saya akan tambahkan misalnya kalau mau ada kolaborasi bisa tambahkan dengan dosen yang lainnya ya bisa tambah siapa disini dengan siapa yang lain lagi gitu ya bisa dipanggil nah seperti itu ya jadi apa namanya ini kita tambahkan ikon misalnya ya jadi garanti ini akan membuat para pengajar dan dosen tahu ya apalagi apa untuk dosen ya ada tridharma ada untuk penulisan skripsi atau jurnal pengabdian masyarakat dan proses belajar mengejar begitu ya untuk galeri ini oke untuk galeri kita cukupkan sampai disini kemudian selamat